Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka memecat salah satu Direktur Perusahaan Daerah Air Minum yang menjadi tersangka pencabulan anak di bawah umur. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, TAS yang juga salah satu Direktur di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solo, Jawa Tengah langsung dipecat dari posisinya. TAS diduga melakukan pencabulan pada anak di bawah umur. Atas kasus ini, Wali Kota Solo, Gibran menyerahkan proses hukum pada polisi. Ini saya sangat mengapresiasi sekali korban berani untuk speak up. Setelah itu langsung kami follow up. Bagi Pempat Solo sendiri ini termasuk gimana? Mencemarkan maha apa ya? Yang jelas, yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan kepada yang berwajib. Salah satu Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solo, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan pada anak di bawah umur. Dalam aksinya, tersangka TAS mendekati korban dengan mengatakan bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Namun, yang terjadi tersangka melakukan pencabulan sebanyak 12 kali dalam waktu 5 bulan. Korban merasa bahwa inilah sosok penolong yang bisa menolong mengatasi kesulitan atau pendidikan pendala yang dihadapi oleh korban selama ini. Termasuk janji-janji, tipe muslihat, kebohongan, yang tidak pernah tersangka bahwa bisa mengatasi berbagai pendala dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Tersangka kini ditahan di Maporesta Solo dan dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dan juga kekerasan seksual.